Di video kali ini, gue mau kasih tau ke kalian yang STY ancam mundur jika ketum PSSI mundur dari jabatannya. Ada juga saling lempar tuduhan antara beberapa pihak. Dan yang terakhir, gue mau ngajak menolak lupa kasus Banu Rusman. Oke Jake, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilan Al-Katiri di Persija Insight. Video kali ini, gue mau ngebahas sedikit tentang masalah problematika yang lagi, lagi dan lagi gak selesai-selesai. Ini masih terus berlangsung dan bolanya semakin panas. Bola bergulirnya pun semakin besar. Jadi, gue mau coba memberikan pendapat gue tentang kasus-kasus yang lagi terjadi saat ini. Ada beberapa hal yang tadi di awal udah gue singgung. Gue akan mulai pelan-pelan tentang kasus ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, di setiap video gue, gue mau ngingetin kalian takut lupa. Sholat dulu, Jake. Kalian wudhu, kalian sholat. Pause video gue, balik lagi ke sini, baru nonton gue. Jangan karena nonton gue, lo tunda sholat lo. Gak bagus kayak begitu. Jadi, sholat utamakan, setelah itu baru nonton gue. Oke, itu adalah pesan di setiap video gue. Insya Allah, gue akan terus memberikan pesan-pesan baik untuk kalian yang masalah sholat, masalah dan yang lainnya. Gue akan sampaikan insya Allah satu persatu nanti di setiap video gue. Oke, gue mau langsung. Ini agak sedikit hot. Ini hot banget. Ini panas banget. Jadi, kasusnya udah bukan tentang, ini yang gue sesalkan ya. Jadi, para petinggi ini udah bukan mikirin lagi tentang korban. Jadi, udah hampir jarang gue ngedenger pembahasan tentang korban yang terjadi di Kanjuruhan itu. Tapi malah mereka terkesan bermain politik di sini. Oke, jadi saling lempar tuduhan dan lain-lain. Maksud gue, kasus ini adalah kita harus fokus balik lagi ke korban. Jangan sampai ke jabatannya, terus ke posisi siapa yang mundur, siapa yang ini. Ini udah terlalu melebar menurut gue kasusnya. Jadi, kita sebagai fans, sebagai supporter, dan gue akan menyuarakan suara kalian yang sampai ke gue untuk gue kawal terus kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai lengah sedikit ini kasus melebar yang harusnya dibahas, malah nggak dibahas. Ini bahaya sekali. Jadi, gue berkomitmen insya Allah gue akan terus menyuarakan selama kalian bersuara terus dan kasih informasi ke gue. Jadi, gue akan terus mengawal ini kasus sampai tuntas. Karena apa? Karena juga dulu ketum yang lama itu juga pernah janji akan mengusut tuntas kasus Danur Usman, tapi hilang begitu aja. Itu akan gue bahas nanti di akhir-akhir video. Oke, gue mau mulai dari ini yang agak sedikit lucu ya. Kita sebagai masyarakat ini jadi ngeliatnya gue malu iya, pengen ketawa iya, dan ini gue bingung sih sama orang-orang ini. Oke, gue akan jelasin satu persatu mengenai... Ini gila sih. Dari saling tuduh, saling lempar antara satu pihak dengan pihak lain, yang mana ini jadi terkesan nggak mau disalahkan. Gue akan bacakan, nanti gue akan kasih pendapat gue. Indosiar soal jadwal tayang Liga 1, Arema vs Persebaya. Dia bilang, kami ikuti PT LIB. Jadi Indosiar menyerahkan LIB, yang mana LIB yang mau kalau ini jadwal di malam hari, menurut Indosiar. LIB ngejawab. Gue kacau ini. LIB ngaku pertandingan Arema vs Persebaya, malam hari permintaan Indosiar. Gue bingung, yang mana yang mesti dipegang omongannya? Karena dua-duanya saling lempar ini. Jadi Indosiar bilang LIB yang minta, LIB bilang karena permintaan Indosiar, terkait masalah iklan, jam tayang, atau dan lain-lainnya. Mungkin di jam premier itu, jam 8 sampai jam 9 itu, iklan lagi tinggi-tingginya, mungkin harganya jadi dipaksakan untuk main di situ. Menurut LIB, karena LIB melemparkan tuduhan ini ke Indosiar. Indosiar nggak mau tahu. Dia bilang, nggak, gue, bukan gue. Itu LIB yang mau ikuti. Kami ikut PT LIB, katanya kayak gitu. Dan, for your information aja, pihak Indosiar juga udah dipanggil sama Komnas HAM, kalau nggak salah ya. Sudah dipanggil juga, apa namanya, dimintai keterangan. Komnas HAM apa KUM HAM ya, gue lupa nih. IZ-nya udah dimintain keterangan untuk yang ini tadi, yang apa, tuduhan, permintaan jadwal di malam hari. Oke, ini semakin seru. LIB nggak mau begitu aja, tiba-tiba PSSI dari belakang. PSSI klaim Arema versus Pesebayang. Gue akan tampilin fotonya ya. Digelar malam hari karena rekomendasi polisi. Lebih gila lagi. PSSI padahal nggak disinggung, tiba-tiba nyalain polisi. Polisi kaget. Waduh, gila gue disalahin. Akhirnya polisi, berbesar hati, respect gue, untuk polisi malang tentunya ya, yang udah melakukan permintaan maaf dengan aksi sujudnya itu, itu keren. Karena apa, bagi gue, kalau orang minta maaf, itu tandanya mengaku salah. Lebih baik mengaku salah, gentle daripada saling lempar tuduhan. Mungkin suasana COVID masih terasa, jadi banyak banget orang masih sering, apa namanya, cuci tangan. Oke, yang kedua, pro kontra STI mundur. Ini gila ini. Ini kasus baru lagi. STI tiba-tiba nge-post, kalau ketum PSSI mundur, saya mundur. Gue mau minum dulu. Ini agak hot ini. Oke. Agak seger. Karena airnya dingin, jadi gue menetralisir suhu tubuh gue yang lagi panas ini. Yasal. Oke. STI bilang, kalau ketum PSSI mundur, saya akan mundur. Ini lucu banget ini. Kenapa? Karena gue udah bikin di Instagram gue, gue udah post video pendeknya. Bagi gue, gak ada kaitannya. STI ini dikontrak oleh PSSI, oleh Indonesia, dibayar untuk ngurusin Timnas Indonesia. Bukan ngurusin lembaga PSSI, bukan ngurusin negara. Enggak. Lu, fokus aja cuma ngurus Timnas Indonesia. Kasih yang terbaik, latih supaya jago, supaya prestasinya luar biasa. Kalau udah banyak prestasi, ngomong macem-macem, gak apa-apa. Jadi, fokus aja dulu di sana. Gue, gak pengen STI out. Gue orang yang gak kepengen STI out. Bukan karena gue demen sama STI, enggak juga. Biasa-biasa aja. Gue menganggap standar-standar aja siapapun pelatihnya, yang penting Indonesia-nya bagus. Gue gak mikirin person orangnya. Tapi yang gue sayangkan, kalau STI sampai mundur, berarti sepak bola kita harus mulai dari nol lagi. Dari awal lagi. Cari pemain lagi. Formasi baru. Strategi baru. Sedangkan, sepak bola kita ini sekarang lagi, grafiknya lagi naik, lagi bagus. Jangan sampai kalau misalkan STI mundur, tiba-tiba diganti sama yang baru, turun lagi dari bawah, baru naik lagi. Itu repot. Itu yang gue sesalkan kalau sampai STI mundur. Yang gue sesalkan kedua dari pribadinya STI, ngapain dia tiba-tiba ngebela satu ketua umum untuk mengorbankan tim nasional. Satu orang lo korbankan untuk ratusan juta pendukung ini gak masuk di akal bagi gue. Jadi, kalau berteman, objektif lah. Kalau misalkan ini salah, anggap salah, gak apa-apa. Jadi, mendingan diem. Gue selalu ngomong di baru apa kesempatan, lebih baik diem daripada salah ngomong. Kayak misalkan sekarang STI ngomong, saya mundur kalau misalkan ketum mundur. Tiba-tiba ketum mundur. Ayolah, mundur gak? Belum tentu. Kontrak, ada kontrak. Dia kalau misalkan mundur gak di kontraknya, itu klausulnya bisa bahaya buat dia bisa kena denda dan lain-lain. Jadi, jangan ngomong mendingan. Oke, kasih support WhatsApp aja secara pribadi. Jangan dipublikasi karena apalagi dipost di Instagram kalau gak salah. Itu bemerang, bisa bahaya. Selain STI juga, gue agak ini ya, sama pemain-pemainnya juga. Ada Asnawi, ada beberapa gue, gue lihat dulu catatan gue deh ya. Ada Asnawi, ada Egi Maulana Fikri kalau gak salah. Bentar. Ini, ada Fahrudin, Asnawi, Nofrianto, ada Elkan Bagot juga sama Egi Maulana Fikri yang dia sebenarnya dia komentarnya gak secara utuh mendukung, tapi dia terkesan memberikan persetujuan atas pendapat itu. Jadi, jangan juga ikut-ikutan. Pemain Timnas juga jangan ikut-ikutan. Ente, fokus aja main. Jangan ngurusin ini, urusan ini nih. Bukan bidangnya. Ini urusan perpolitikan antara PSSI, LIB, Indosiar, dan lain-lain dengan kepolisian, dengan para fans. Ini urusannya ribet. Jangan ikut-ikutan. Fokus aja latihan, main, depan gawang, golin, ada yang nyerang, tackle. Itu aja fokus. Cari tahu caranya gimana biar gak kegolan dan caranya biar gak golin supaya juara. Itu aja dulu. Jadi, jangan terlalu mikir kemana-mana. Nanti bahaya buat kalian sendiri. Ketika nanti ada boomerang balik ke person kalian, Asnawi sekarang trending juga di Twitter. Tiba-tiba fans ngehajar Asnawi, misalkan pasti pro-kontra. Kalau kontranya lebih banyak, karir anda terancam di Indonesia. Maksud gue, mendingan jangan ikut-ikutan. Gue gak benci sama ketum PSSI, gue gak benci STI, gue gak benci pemainnya. Gue biasa-biasa aja. Ketum PSSI diminta mundur, gue setuju gak? Setuju aja. Sama, gue seperti kebanyakan orang setuju-setuju aja. Kalau dampaknya jadi positif. Kalau dampaknya jadi negatif, mendingan jangan. Karena ini bisa berbahaya buat timnas kita. Jadi gue gak mikirin person orang-orangnya masa bodo amat. Mau siapapun orangnya gue gak ngurusin. Yang penting timnasnya. Sama seperti kalau gue ditanya waktu itu gue sama Bung Binder ditanya di podcast dia. Dia bilang, siapa nih pemain favoritnya Bung Ilan katanya? Gue bilang, gak ada. Gue gak ngedukung pemain. Gue ngedukung tim. Jadi gak ada pemain yang gue idolakan. Yang gue dukung adalah timnya. Sama seperti ini. Gue gak mengidolakan Iwan Bule atau siapa? Sintayong atau para pemainnya. Gak ada urusan. Siapa aja yang main gue bakal support. Yang penting timnasnya. Lemba apa? Si intinya yang gue support. bukan pemainnya. Oke? Jadi, apakah gue setuju mundur? Gue setuju aja asal itu jadi positif. Tapi jangan cuman ketumnya mundur. Kalau jadi positif ya. Kalau jadi negatif, jangan. Gue gak setuju. Jangan hanya ketumnya. Ini tim-tim yang di bawahnya ini udah puluhan tahun ada di PSSI. Kalau mau mundur, bubar semuanya. Ganti sama yang baru. Pengamat sepak bola. Ahli pakar sepak bola. Macem-macem. Fans yang gila yang bisa masuk mengurusin yang tahu manajemen. Mendingan itu. Udah ketahuan cintanya dia sama sepak bola tuh udah-udah ketahuan. Kalau yang lagi ada sekarang, gue gak tahu cinta apa karena kepentingan, apa karena apa gue gak tahu. Jadi, lebih baik jangan satu yang keluar tapi semuanya bersihin. Karena udah puluhan tahun ya karir timnas kita gini-gini aja. Gak ada perubahan juga. Berarti gagal mereka ini untuk ngurus timnas kita sebenarnya. Itu menurut pendapat gue. Kalau misalkan, enggak bang, itu juara ini, juara itu. Iya. Enggak begitu harusnya tim. Timnas itu harusnya juaranya lebih tinggi lagi. Jadi, standar ekspektasi lo jangan di sini, tapi standar ekspektasi lo tinggiin ke atas. Kalau standar ekspektasi lo cuma piala AFF, itu juara piala AFF gak berhenti. AFF mau ngapain juara AFF? AFC coba sekali-kali. Maksud gue, lo jangan standarnya di AFF aja. Kalau misalkan udah juara AFF, kesannya gitu udah tim paling jago di dunia. Bentar lagi mau piala dunia junior, babak belur kita bisa dibikin kalau misalkan standar kita cuma AFF. Jago di AFF ketemu Asia kita gak bisa apalagi ketemu di piala dunia. Gue gak yakin. Jadi, gue pengen ini masalah segera selesai supaya nanti pas piala dunia timnas kita udah mateng. Jangan carut-marut kayak gini nih gak beres-beres pusing. Malahan orang mikirin masalah kayak gini sampai melupakan korban yang ada di kanjuruhan. Gue sering ngomong sepak bola ini gak sebanding dengan nyawa. Jadi, jangan sampai kepentingan kalian dipertahankan untuk memfitnah orang-orang yang sudah berkorban itu. Gue bisa panjang sebenarnya ngebahas tentang hal ini nih. Bikin dongkol aja sebenarnya. Oke. Tadi sampai mana tuh? Netizen beda pendapat ada yang bilang ke ST ya. Beda pendapat ke ST ya. Ada yang bilang jangan berlagu lo belum ngasih apa-apa untuk Indonesia. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang jangan keluar karena berbahaya untuk timnas Indonesia. Gue berada di posisi yang itu. Bahaya. bukan karena ST-nya. Mau siapapun pelatihnya kalau di tengah-tengah lagi kompetisi mau yang akan datang ini udah program terbentuk. Tiba-tiba keluar itu bahaya. Siapapun pelatihnya. Bukan cuma ST-nya. Terus, sampai trending di Twitter. Gila. Trending di Twitter trendingnya lucu banget nih. Ini gue kasih lihat sebentar. Nih. Nomor satunya adalah ST-nya out. 7.186 tweet setelah ini di-capture ya. Terus ada ini apa lagi. Ada Planet Bun segala. Sayang udah makan. Percuma ada polisi. Percuma ada polisi juga trending di Twitter dan Asnawi. Ini yang gue bilang. Asnawi hati-hati. Karena bisa jadi bola liarnya malah balik ke Anda gitu. Jadi Asnawi pun trending yang paling tinggi adalah ST-nya out. Aneh gue. Harusnya ST-nya stay. Jangan ST-nya out. Bukan karena gue pencinta ST ya. Tapi karena sepak bola kita jangan sampai rusak. Karena programnya sudah dijalankan. Jadi dia punya program misalkan di kontrak 5 tahun ya. dia udah tersusun tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Jangan diruntuhin di tahun pertama, di tahun kedua. Berantakan semua. Oke. Yang terakhir. Menolak lupa kejadian Banu Rusman. Kalau ada yang kalian ingat waktu itu di tahun 2017. Kalau gak salah ya. 2017 kalau gak salah. Kalau ada yang kalau gue salah ingetin coba di kolom komentar. Ini pernah terjadi. Yang gue mau bahas bukan kasusnya. Kasusnya rame banget. Lawan Persita waktu itu di lo gak salah di Bogor ya. Ada provokasi dari lapangan yang dicurigai itu dari temen-temen tentara. Dicurigai ya. Terus saling lempar. Ribut gede. Gue gak akan bahas detilnya. Yang gue mau bahas adalah ini. Ini lebih menarik sebenarnya. Wati itu pernah nge-post ke TUMPSSI yang lama. Mana dia nih? Edy Ramayadi kalau kalian ingat. Dia nge-post kayak gini. Di tahun tanggal 13. Gue tampilin fotonya ya. tanggal 13 Oktober tahun 2017. Dia bilang saya akan usut tuntas persoalan kericuhan saat pertandingan PSMS Persita. Yang bersalah dihukum. Saya tegaskan yang bersalah pasti dihukum. Tegas ngomongnya. Oke? Gak ada kabar cerita lagi. Selesai sampai disitu gue gak tau apakah dihukum apakah gimana. Kasus lenyap. Nah maksud gue bawain itu adalah gue gak mau kasus ini terjadi seperti itu. Ini terulang lagi terulang lagi gue gak pengen ada usut tuntas dulu pernah beberapa kejadian di Persebaya Persija ada beberapa juga kayak gitu usut tuntas lenyap gitu aja. Gue pengen ini usut tuntas bener-bener sampai tuntas gitu. Jangan sampai makanya gue bilang gue terus berkomitmen untuk menyuarakan ini supaya kasus ini terus diurus sampai tuntas. Kalau dulu mungkin gak ada yang kawal karena medsos kurang jadi belum banyak yang bisa bersuara jadi makanya kasusnya bisa hilang begitu aja. Tapi kali ini gue yakinkan kalau ini gak akan hilang dan ini akan usut tuntas kalau gak kita terus bersuara gitu. Maksudnya supaya kasus ini selesai. Gue gak mau menyalahkan satu dua pihak yang gue pengen adalah kasus ini tuntas aja selesai. Siapa yang salah siapa yang ini semuanya dihukum. Baik dari supporter-nya baik dari polisinya baik dari panitianya dari PSSI LIB-nya mau dari manapun kalau ada yang salah kasusnya kalau ada yang salah ya tuntut aja gitu sesuai sama kesalahan yang dia bikin. Oke. Jadi kalau mungkin kalian yang baru-baru nonton bola beberapa tahun kebelakangan ini gak tahu kalau ini dulu pernah terjadi yang seperti ini. Kayaknya kalian baru tahu oh sekarang nih ini bakal diusut tuntas nih karena rame banget nih. Enggak. Dulu juga begini. Hebok rame di TV tiap hari. Tapi tiba-tiba hilang. Itu bisa kemungkinan terjadi lagi. Jadi gue udah pernah mengalami beberapa hal itu dan gue udah tahu hilangnya bagaimana tiba-tiba ada kasus baru yang nutupin kasus ini. Macem-macem tiba-tiba kasus itu hilang. Gue gak pengen yang ini terjadi lagi. Sama kayak halnya gini. Percaya proses oke. Percaya proses misalkan timnas lah. Percaya proses timnas kita masih berkembang. Gue nonton bola ini bukan baru 2 tahun 3 tahun. Gue nonton timnas ini mungkin ya udah sekitar 17-18 tahun yang lalu gue udah nonton bola nih. Dulu pun ada bahasa kayak gitu. Percaya proses. Sampai gue sekarang nih itu kalimat masih percaya proses. Gila lo mau proses terus kapan mau selesai nih. Masa percaya proses dari dulu sampai sekarang. Nanti tiba-tiba 20 tahun yang akan datang lagi generasi baru misalkan anak gue udah gede tetap dia ngobrol sama temennya lagi berdebat. Enggak lo percaya proses. Oke. Nanti dia punya anak lagi anaknya apa? Gede lagi. Dia bilang lagi lo percaya proses. Enggak kelar-kelar karena gue udah ngalamin. Gue udah nonton bola mungkin sekitar 18-20 tahun yang lalu mungkin gue udah nonton bola. Itu tuh kalimat percaya proses tuh udah ada jaman itu. Tapi sampai sekarang masih proses aja gitu. Kapan kelarnya maksud gue? Kalau ada proses ada selesainya gitu. Jangan cuma proses gak beres-beres gitu maksud gue. Aduh gue jadi penggel. Oke deh. Ya gue cukupin video gue kali ini. Apalagi yang perlu gue sampaikan. Gak ada sih. Kita doain aja lah supaya kasus ini segera selesai. Viva juga udah datang. Kalau gak salah sekarang tanggal berapa gue liat dulu nih. Tanggal 13 tapi udah ada perwakilan yang datang kemarin udah ketemu PSSI. Tanggal 16 kemungkinan dia hadir atau 18. 16 kalau gak salah di Bali 18-nya dia ke Jakarta. Nanti akan dibentuk tim khusus untuk menangani persepak bolaan Indonesia. Bukan kasus ini ya. Bukan cuma menangani kasus ini tapi menangani persepak bolaan di Indonesia. Gue yakin kalau di Viva turun tangan gila ini sepak bola kita bakal maju pesat. Percaya proses. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.